. Sofyan Amrabat akan kembali berlatih dengan skuad Fiorentina pada Rabu, setelah pihak klub mendapat komunikasi bahwa MU tidak akan mengontraknya secara permanen. Manchester United telah memberitahu Fiorentina bahwa mereka tidak akan memicu klausul opsi pembelian 20 juta euro untuk Sofyan Amrabat. Man United tetap tertarik pada Amrabat dan bersedia mendiskusikan kondisi berbeda, karena Eric Ten Hag menyukainya. Ada juga minat dari klub lain. MU tidak bersedia membayar 20 juta euro untuk seorang pemain skuad alias Pelapis. Jika Fiorentina bersedia memangkas harga pemain Maroko ini, MU tidak ragu membelinya. Sofyan hanya memiliki tahun tersisa dalam kontraknya, dan MU hanya mau membayar 2 juta euro hingga 5 juta euro. Namun, MU juga akan melihat situasi Kesemiro, Mato Minai dan Eriksen yang belum pasti keluar dari klub. Jika Kesemiro pindah, MU akan mencari gantinya. Man United memprioritaskan penanda tanganan Manuel Ugarte, tetapi PSG meminta 70 juta pound. Ineos malah berdiskusi dengan Martin Zubimendi yang tersedia hanya dengan 35 juta pound. Zubimendi telah memenangkan pemuasaan bola di lini tengah nomor tiga, yakni 235, lebih banyak dibandingkan pemain lainnya sejak awal musim La Liga 2022-2023. Agen Anthony, Juan Pedroso, mengomentari masa depan kliennya di Manchester United di tengah rumor kemungkinan peminjaman. Musim lalu, pemain berusia 24 tahun ini hanya menjadi starter dalam 15 dari 29 penampilannya di Premier League, dan hanya mencatatkan dua kontribusi gol. Meski kontrak Anthony masih tersisa setidaknya tiga tahun, ia baru-baru ini dikaitkan dengan peminjaman dari juara Inggris 20 kali itu. Ada keyakinan bahwa Setan Merah akan mempertimbangkan peminjaman selama calon pelamar setuju untuk menanggung gaji Anthony sebesar 70 ribu pound per minggu. Namun, Eric Ten Hag tampaknya tidak menanggapi rumor tersebut dan menegaskan bahwa dia yakin Anthony memiliki apa yang diperlukan untuk sukses di Old Trafford. Agen Anthony tampaknya sejalan dengan Ten Hag, yang menyatakan bahwa kliennya akan tetap di Man United untuk musim 2024-2025. Pedroso mengatakan kepada jurnalis Fabrizio Romano, Rencana Anthony jelas, Man United. Dia ingin bertahan, dia hanya fokus pada Man United. Kami sudah membicarakan hal itu dengan klub. Man United telah menjual Mason Greenwood ke Marseille, dan kemungkinan besar akan melepas pemain internasional Uruguay, Facundo Pellistri. Anthony masih harus berjuang untuk mendapatkan tempat di sayap kanan, di tengah persaingan dari pemain seperti Alejandro Garnaccio dan Ahmad Diallo. Jadon Sancho, yang telah kembali dari masa pinjaman bersama Borussia Dortmund, juga mungkin sedang berjuang untuk mendapatkan tempat sebagai starter setelah baru-baru ini menyelesaikan perbedaannya dengan Ten Hag. Anthony tidak tampil dalam dua pertandingan persahabatan pertama klub melawan Rosenborg dan Rangers, namun ia diperkirakan akan terlibat dalam tur pramusim mendatang di Amerika Serikat. Setan Merah akan menghadapi Arsenal, Real Betis dan Liverpool, sebelum mereka pulang untuk Community Shield melawan Manchester City pada 10 Agustus. Menurut Gol Brasil, Manchester United serius ingin mengontrak gelandang Palmeiras, Richard Rios. Sang gelandang baru-baru ini menerima penawaran dari Manchester United dan juga mulai dipantau oleh AC Milan. Setan Merah mengabari bahwa mereka sudah menyiapkan tawaran sekitar 17 juta pound sterling untuk sang gelandang. Tawaran resmi belum diajukan, dan laporan tersebut menambahkan, Palmeiras akan menolaknya. Richard Rios bergabung dengan Palmeiras pada Maret 2023 dari tim Divisi 2 Brasil, Guarani. Dia sebelumnya pernah bermain untuk Flamengo. Dia telah mencatatkan 82 penampilan untuk Palmeiras sejak bergabung, angka yang tinggi, yang mencerminkan pentingnya dirinya dan jadwal sepak bola Brasil yang padat. Dia memiliki lintasan yang tidak biasa dalam karirnya, termasuk masa pinjaman di Meksiko. Dengan kemampuannya menggerakkan bola di ruang sempit, dan berkontribusi pada transisi permainan bertahan menyerang dan menyerang bertahan Colombia, sang gelandang telah mengamankan tempatnya di starting 11 pelatih Nestor Lorenzo. Richard Rios membuat dribble paling sukses di Copa Amerika, dengan 18,6 lebih banyak dari Lionel Messi. Melakukan kesepakatan untuk Richard Rios sedikit rumit karena kontraknya. Menurut laporan FAMO Football, Palmeiras memegang 70 persen hak ekonomi masyarakat Colombia. Sisanya dibagi antara Guarani, 16 persen, Flamengo, 4 persen, dan Richard sendiri, 10 persen. Rios adalah sebuah permata karena ia belum pernah bermain di Eropa. Namun telah tampil di level tinggi di Brazil, di mana ia telah memenangkan dua gelar liga sejak bergabung dengan Palmeiras. Harga 17 juta pound akan sangat masuk akal bagi United. Rios adalah gelandang energi prai bola yang akan menambah pilihan United. Yang masih belum jelas adalah apakah ini merupakan alternatif darurat yang lebih murah dibandingkan dengan kepindahan Manuel Ugarte, atau United memang mau menambah kekuatan mereka dan menggunakan pemain Colombia itu sebagai alternatif untuk merekrut kembali Sofian Amrabat sebagai pelatis. Paris Saint-Germain telah mengajukan tawaran kontrak kepada Jadon Sancho, dan dia akan mengatakan ya pada kesepakatan tersebut. Menurut Vultmerchato.net, klub ibu kota Perancis hampir mencapai kesepakatan kontrak dengan pemain sayap Inggris berusia 24 tahun itu. Reporter Santi Aona mengklaim Jadon Sancho akan mengatakan ya kepada PSG. Menurut laporan Aona tersebut, PSG belum membuka negosiasi dengan United mengenai pemain tersebut dengan niat mereka untuk menyetujui persyaratan terlebih dahulu dengan sang pemain. PSG dan Manchester United juga harus menemukan titik temu pada saat kasus Manuel Ugarte juga sedang dibahas. Dengan United dilaporkan menghargai Sancho sekitar 50 juta pound. Secara teori, pertukaran pemain bisa saja terjadi. Jika benar, ketertarikan PSG akan menghidupkan kembali rumor keluarnya Sancho, karena tampaknya tidak ada klub yang mampu memenuhi tuntutan finansial United. Namun, di bawah kepemilikan Qatar, klub Perancis tersebut memiliki kantong yang sangat dalam, dan bisa mengajukan tawaran yang sangat layak untuk pemain internasional Inggris tersebut. Manchester United semakin sangat yakin bahwa mereka dapat menyelesaikan kepindahan bintang muda Arsenal, Cido Obi Martin, menurut Fabrizio Romano. Pemain berusia 16 tahun itu diperkirakan akan segera mengambil keputusan. Romano mengklaim Obi Martin mengadakan pembicaraan dengan beberapa klub di Inggris dan Jerman, setelah menolak tawaran dari Arsenal untuk memperpanjang masa tinggalnya. Striker muda ini dilaporkan telah memberitahu rekan-rekannya di Akademi Arsenal, bahwa dia akan bergabung dengan Manchester United musim panas ini. Obi Martin akan segera mengikuti pemain seperti Joshua Zirkzi dan Lenny Yorok ke Old Trafford, karena United ingin merekrut bintang muda lain yang sangat menjanjikan musim panas ini. Dikenal karena kecepatannya yang eksplosif dan penyelesaian akhir yang klinis, Obi Martin telah menarik perhatian beberapa klub di benua ini, termasuk Bayern Munich dan Newcastle United. Pemain internasional Denmark U17 sangat dicari di bursa transfer ini, sementara keputusannya hanya tinggal menunggu waktu, menurut Romano. Jika ia bergabung, sangat kebetulan bahwa Sancho bisa pindah ke PSG. Obi Martin bisa langsung menggantikan Sancho. Tobi Safin melewatkan impian pindah ke Manchester United, setelah gagal bukan hanya satu, tapi dua tes medis di Old Trafford. Penjaga gawang berusia 23 tahun yang bermain untuk Shrewsbury Town itu, diingkar setan merah sebagai opsi pilihan ketiga di belakang Andre Onana dan Altai Bindir. Safin diidentifikasi sebagai pilihan utama United, dengan Tom Heaton akan mengambil peran sebagai pelatih, dan Nathan Bishop pergi untuk bergabung dengan Sanderland. Dia hampir menyelesaikan kepindahannya ke Old Trafford pada dua kesempatan, tetapi itu tidak pernah terjadi, dengan Safin gagal dalam kedua tes medis. Pemain asli Southport ini awalnya menjadi target pada bulan Januari, ketika dia bermain untuk Akrington Stanley, tetapi tidak dapat lulus tes medis. Langkah itu diulangi setelah dia keluar pada akhir musim, tetapi dia gagal menjalani tes medis lagi bulan lalu. Terima kasih telah menonton!